Halo selamat malam Dengan siapa dimana pak? Ibu Amira Ibu Amira di? Di Semarang aja Oke, Ibu Amira kurang jelas suaranya Pakai handsfree kah? Enggak kak Lebih dideketin lagi ya Coba Teleponnya dideketin, jangan di loudspeaker Ceritanya di tahun 2009 kak Boleh boleh, coba kita dengerin dulu Itu kan saya habis melahirkan Itu di salah satu rumah sakit di daerah Ngalian Enggak perlu tak sebutin nama rumah sakitnya ya kak Nah itu ceritanya saya pas ke operasi Cesar Udah gitu Ceritanya tuh Tiga hari setelah pas ke operasi Saya kan mulai Duduk di kursi roda Udah gitu Itu asar sekitar jam tiga ya kak ya Jam tiga sore Saya duduk di balkon Belakang saya tuh suami saya Saya bilang Itu ibu-ibu mertua saya ya pak tak Sama suaminya Sama mbahnya ya Orang tua dari bapak mertua ya Itu pak dek Saya lihatnya tuh mereka jalan di bawah Itu bapak kalau ibu dateng Saya bilang gitu Suami saya tapi gak lihat Nah udah gitu Nanti kan naik Saya bilang gitu Waktu itu saya di lantai berapa ya Di lantai dua Lantai berapa saya lupa ya kak Nah udah gitu Ternyata gak nyampe kamar kak Udah kan saya diem Saya diem terus Suami saya mungkin udah terasa ya kak ya Wah udah gitu Selang lima hari saya kan pulang Dipulihin pulang Sama pasien sebelah tuh dibilang Kalau nanti pulang Jangan sampai keliru jalannya ya Nanti kalau jalannya pulang Pintu keluarnya salah Nanti bisa balik lagi ke sini Dia bilang gitu Udah bener kak Ternyata kita salah jalan Ke pintu keluar tuh kita salah Udah gitu kan kak Tiga hari setelah saya di rumah Saya masuk rumah sakit lagi Di rumah sakit yang sama Di kamar yang sama Dan itu tuh Tapi tuh saya merasa nyaman Di kamar itu saya merasa nyaman kak Nah malemnya Kata suami saya tuh Saya tuh kayak Kerasukan gitu loh kak Kerasukan cewek Terus saya kayak cerita macem-macem gitu Awalnya tuh Suami saya kayak Terasa kayak ada Yang deketin gitu Dari kamar mandi kan Kamarnya kan ada Kamar mandinya sekalian ya kak ya Itu satu kamar tuh Kita dua orang Nah kebetulan Saya sendirian gitu loh kak Nah disitu terus Suami saya lihat Di kamar mandi ada cewek Tapi saya posisi tidur loh Jadi suami saya nungguin gitu kan kak Udah gitu terus Saya kesurupan Kata suami seperti itu ya Saya gak sadar gitu kan Udah gitu Suami tuh Doa-doa lah Gitu kan Nah setelah itu Paginya ibu saya datang Ibu dari ibu saya ya kak ya Bukan mertua ya Loh kok masuk di kamar yang sama Bok pindah Nanti daripada ketiga kalinya Gitu Ya percaya gak percaya kak Tapi tuh saya merasa nyaman Di kamar situ gitu loh kak Gitu Nah terus akhirnya Saya suami minta pindah kamar Saya dipindah ke kamar Kamar yang lain Gak ada Gak ada ini Gak ada Kodaan Gak ada Ya biasa aja gitu kak Itu cerita saya Di tahun 2009 Setelah melahirkan Di rumah sakit Di daerah ngalian lah Gitu kak Itu aja kak Mbak Amira tadi ya Iya Ini Saya masih Bingung dengan Bukan bingung sih Lebih ke penasaran Tadi yang bilang Jangan salah jalan ya Nanti kalau salah jalan Bisa balik kesini lagi gitu Iya Dia bilang gitu Atas dasar Gak tau Itu bapak-bapak Tapi kita ya gak ngeh Itu bapak Dari keluarga Pasien Atau siapa Kita tuh gak ngeh gitu loh kak Oke Jadi tiba-tiba tuh orang itu Nyapa Nyapa saya sama keluarga Oh pulang ya Gitu kan Aduh merinding Nanti kalau Pas pulang Jalan keluarnya Jangan sampai salah gitu Kalau salah nanti Balik lagi loh Gitu Gitu kak Tapi kita tuh gak ngeh Dan gak tau apakah itu Ini ya Maksudnya Beneran manusia Atau bukan gitu Gak tau ya Iya Soalnya agak aneh sih Mas Febri Tadi saya nangkapnya Si Bapak ini bilang Kalau misal Keluar Jangan salah jalan Saya mikirnya Beberapa rumah sakit Itu kan memang Bebuknya koridor Kemudian Lorong Gitu ya Gitu Jadi kayak Ketika kita masuk Salah belok Bisa jadi Kita masuk ke Area situ lagi Gitu Bukan 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 berarti Didawat lagi Mas Febri Mbak Amirat ini Mohon maaf ini Feedback banget Iya kak Ini Memasukin mobil Di garasi Oh gitu Iya Mas Febri Mohon maaf Selamat malam Mbak Amirat Malam Malam Ya kalau Kalau yang Saya lihat Jadi mbak Amirat ini Kayak Bukan diikutin Tapi ditempelin Gitu Apalagi nih Bedanya ditempelin Sama Diikutin nih Mas Febri Kalau Diikutin Cuma Maksudnya Enggak langsung Bersentuhan Dengan Raga kita Gitu loh Kalau ini Sudah kayak Sudah melekat Gitu loh Karena Pada waktu Habis Operasi Ini Ya yang Seperti saya bilang Tadi Ya kan Pada waktu Kita Keadaan sakit Kan Otomatis Kan Drop Dan Seringkali Kan Seringkali Yang saya tahu Itu Seringkali Kalau Badan kita Sedang gak fit Sedang drop Contohnya Sedang sakit Si Sosok-sosok Ini Kayak Langsung Memanfaatin Mencari Celah Kelemahan Kita Ini yang Terjadi Sama Mbak Amira Seperti itu Kalau yang Saya lihat Tapi ditempelin Sosok apa Mas Febri Perempuan Ya Mas Benar Yang Dibilang Tadi Perempuan Oh Akhirnya Di hari Ketiga Itu Kesurupan Sosok Ini Dan Perempuan Ini Memang Apa Penghuni Kamar Itu Sebenarnya Pada Waktu Awal Dari Awal Mbak Amira Bukan mau pulang Tapi Habis operasi Itu ya Mas Habis melahirkan Habis melahirkan Itu Sosok Ini Sudah Sudah Kayak Itu tadi Kayak Nempel Sosok 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 Ini Sosok Ini Dibawa Ke rumah Sempat Dibawa Ke rumah Tapi Yang tadi Bapak Bapak Bilang Jangan Salah Jalan Masuk Sini Lagi Loh Itu Siapa Orang Atau Bukan Dia Bukan Jadi Sosok Bapak Bapak Ini Tadi Yang Sempat Istilahnya Kayak Ngasih Peringatan Ini Sebenarnya Juga Salah Satu Penghuni Di daerah Di Kawasan Itu Bukan Di Kamarnya Tetapi Deket Dengan Kamar Itu Dan Sosok Ini Seringkali Kayak Apa ya Mas Ngasih Peringatan Sosok Yang Bapak Ini Seringkali Ngasih Peringatan Kepada Pasien Pasien Yang Ada Disitu Dengan Peringatan Yang Sama Beda Oh Beda Kira Ini Dia Bokal Selalu Ngomong Jangan Salah Jalan Nanti Kalau Salah Jalan Balik Kesini Lagi Gitu Gak Beda Beda Jadi Peringatan Beliau Itu Ya Beda Ada Yang Seperti Itu Terus Ada Nanti Ada Hati-hati Kalau disana Nanti Ketemu Apa Gitu Mbak 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 Rasukan Sosok Perempuan Itu Akhirnya Gimana Apakah Ada Orang Pinter Atau Apa Yang Yang Nyembuhin Atau Gimana Jadi Bener Ceritanya Tuh Enggak Enggak Cuman Hari Itu Malam Itu Kak Jadi Malam Berikutnya Itu Menjelang Mahrib Kesurupan Laki Nah Itu Dipanggilin Orang Pinter Terus Suaminya Cerita Semalam Itu Saya Lihat Ada Cewek Terus Ini Ngomong Macem-macem Gitu Loh Yang Ngomong Yang Tentang Si A Si B Si C Gitu Loh Kayak Ngasih Tahu Gitu Nah Udah Gitu Kan Ternyata Kan Disitu Pas Rumah Sakit Itu Juga Masih Baru Tahun 2009 Itu Rumah Sakit Kosong Pasiennya Belum Begitu Banyak Dan belakang Rumah Sakit Itu Kan Kuburan Gitu Nah Terus Pas Kan Orang Pinter Itu Dicarikan Sekitar Situ Nah Yang Terpulang Sepupu Saya Sepupu Saya pulang Balik Lagi Ke rumah Sakit Itu Perasaan Ada Yang Bonceng Gitu Loh Gitu Sampai Balik Ke rumah Sakit Dia Cerita Tadi Aku Kayak Ada Yang Bonceng Gitu Terus Berhentinya Di rumah Sakit Lepasnya Di rumah Sakit Itu Lagi Gitu Mas Febri Gimana Ini Senyumnya Mas Febri Soalnya Kayak Ada Sesuatu Gak Jadi Orang Pinter Itu Ya Berusaha Sebenarnya Itu Berusaha Kayak Menghilangkan Sosok Ini Dari Situ Terutama Dari Badan Mbak Amira Dan Dari Rumah Sakit Itu Mas Oh Ibarat Kayak Mau Digendong Dipindah Mau Dipindah Gitu Mas Ya Tapi Gimana Lagi Sosok Ini Sudah Lama Disitu Jadi Gak Mau Dipindah Dipindah Sama Orang Pinter Ini Kayak Dibawa Pulang Dibawa Pulang Diantarlah Sama Adiknya Sama Saudaranya Mbak Amira Si Bapak Orang Pinter Ini Dipulangkan Si Sosok Sosok Kejadian Sosok Amit Amit Tidak Masuk Ketiga Kalinya Gitu Kan Terus Dibulein Sama Pihak Rumah Sakit Nah Disitu Selesai Kak Jadi Gak 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 Dilihatin Sosok Sosok Kayak Gitu Juga Enggak Gitu Dan Kesurpan Laki Juga Enggak Gitu Oke Menarik Menarik Beratin kamarnya Ya Kak Ya Kamarnya Kamarnya Kalau Kalau yang Kalau yang Yang saya Lihat itu Apa ya Masalahnya itu Ada di kamarnya Memang Kamarnya Apa ya Istilahnya Bisa dibilang Itu Kayak Wingit Wingit Terus Kayak Singup Gitu Kayak Singup Gitu Nah Kalau yang Mertua itu Kak Kan Jam Tiga Asar Jam Tiga Sore ya Itu Jadi saya duduk Di balkon Duduk di kursi roda Mengaitap ke bawah Saya ngeliat Bapak ibu Sama Mbah Itu jalan bertiga Itu Juga Penunggu situ Juga Atau kamar Kalau Tapi bukan Bapak ibu asli Mertua Kak I mean Bukan Orang asli Kayak Membo Nongol Saya mau Tanya dulu Sama Mbak Amira Pada waktu itu Mbak Amira Mempunyai pikiran Apa ya Supaya orang tua ini Kayak langsung menjenguk Gitu Punya pikiran Seperti itu Gak Maaf Kan gini Ceritanya saya jengkel Sama ibu mertua Saya jengkel Jadi Pas ke operasi Pindah kamar Dari kamar operasi Ke kamar Ruang inap Saya disuruh pakai kerudu Nah Keadaan Kalau habis operasi Kan panas Tau Kak Saya bentak Bentak ini Ibu Ibu mertua Bu Bu Saya bilang gitu Uang panas kok ini Kok kone kudungan Uang lagian Yang gak ada orang Saya bilang gitu kan Nah disitu terus Ibu mertua tuh Gak lama pamit pulang Disitu dia kayak lesu Gitu loh Kak Ya gitu Hari berikutnya itu Jadi Saya lihat gitu Karena yang saya lihat ya Sosok Sosok yang Mirip ibu mertua ini Ini sebenarnya sosok Astral yang ada Di sekitar situ Itu kayak yang Sempet ngebaca pikirannya Mbak Amira Gitu Jadi kayak Sosok ini membo-membo Gitu loh Pak Jadi sosok ini Sosok ini itu Ya memang Sosok-sosok yang ada Di sekitar rumah sakit Itu gitu Pak Dan yang Dan mereka tahu Apa ya Yang ada di pikiran Mbak Amira Gitu Jadi sosok ini Bukan Bukan manusia ya Mas Tapi Sosok ini adalah Sosok-sosok yang Ada disitu gitu Membo-membo Iya waktu itu Pas saya lihat Pandangan ke bawah tuh Muka mertua saya Yang ibu itu Kayak Jengkel gitu loh Tapi yang mertua Bapak Suami ya Yang Maaf Yang Bapak mertua Sama embah tuh Biasa aja Tapi yang ibu itu Sempat lihat Pandangannya Kita tatapan gitu loh Kak Tapi kayak Sinis gitu loh Iya Terus yang bilang ini loh Memang Apa ya Memang Sosok itu memang Tahu ya Yang di Istilahnya Kejadian Yang di Alami pada Waktu itu gitu ya Jadi Sosok ini itu Membaca gitu Pak Oh Istilahnya pada waktu Mbak Amira itu Kayak Mohon maaf ya Kayak bentak Ibu mertua ini Sosok ini tahu gitu Dan reaksi Si Ibu mertua ini Sosok ini pun juga tahu gitu loh Istilahnya kayak Mengkopi Kondisi yang ada Di situ gitu loh Oke Apa mungkin Yang momong Ibu mertua Gak terima Kalau yang Saya lihat Gak Gak ke arah Yang momong ya Mbak ya Oh iya Yang momong itu Keterima atau enggak Yang saya lihat Gak ke arah Yang ke situ Tapi murni Sosok-sosok yang ada Di rumah sakit itu Memproyeksi Membo-membo itu Orangnya Apa yang Dia lihat Apa yang dia ini Tangkep Vibrasi dari Oke Sudah cukup jelas ya Mbak Amira Terima kasih banyak Sudah Berbagi pengalaman Iya kak Makasih juga kak Selamat malam Selamat malam Selamat beraktifitas Yes Terima kasih telah menonton!